Intro Hubungan istri komedian Sule, Natalie Holscher dan anak sambungnya Putri Delina dikabarkan masih memanas. Di tengah situasi ini, Natalie bahkan diduga tak lagi tinggal serumah dengan Sule. Wanita yang memutuskan untuk berhijab itu bahkan kini lebih sering menghiasi layar televisi juga podcast di beberapa YouTube selebritis. Sampai akhirnya muncul pertanyaan tentang apakah Natalie sudah tidak lagi dinafkahi oleh Sule. Tidak sampai di situ, terucap pula dari mulut sang ibu sambung Rizky Febian itu bahwa dirinya saat ini bekerja untuk membeli susu putra kandungnya Azam Andrian Syah Sutisna. Lantas, seperti apakah pandangan Sule hingga Rizky Febian tentang perjuangan Natalie selama ini dalam menjadi ibu sambung dalam keluarga mereka? Pokoknya minta doa terbaik aja. Ya, teh sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, pelan-pelan. Nanti-nanti. Maaf ya, aku lagi nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya, semuanya ya. Kenapa, teh? 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 Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik buat susu Azam? Buat susu Azam. Permisi, permisi, mas. Mas, mas. Buka-buka. Tanya aja yang di sana, ya. Azam, gimana kabar, teh? Azam, ada di gini. Ada di mobil. Terima kasih doanya. Doa terbaik, ya. Amin. Menjadi ibu sambung tuh nggak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Apalagi, ya, ini... Ya, amit-amit jangan sampai ke doakan. Maksudnya, ini yang dia hadapin kan dia sudah tahu ketika menikah seperti ini. Tapi, dia ngerasa ternyata masih kurang usahanya dia. Itu yang selalu dia bilang, Apa aku masih kurang sabar? Apa aku masih kurang perhatian? Apa aku masih kurang... Saya bilang begini. Saya selalu bilang, sabar. Orang kurang itu pasti ada. Namanya manusia marah pasti ada. Namanya manusia merasa sakit itu pasti ada. Tapi kan masalah yang ini adalah kamu yang menjalani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang mempunyai keputusan adalah kamu. Cuma saya selalu ngingetin. Sabar, baru dua tahun nikah. Cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat. Dan saya selalu bilang, Mau keputusan kamu apapun, support saya nomor satu. Artinya gini. Intinya, kita ini manusia. Karena manusia itu kan tidak luput dari salah, benar, dan yang lain-lain itu. Ya, sama aja lah. Tidak terlalu memuja-muja juga. Santai aja. Yang penting dijalanin, mengalir aja. Tapi Ferdi, pas ketemu Natali, emang udah langsung cepat nempel? Tidur klop gitu? Apa baru-baru ini? Apa gimana? Dari awal juga pas ketemu juga udah. Ditidur udah sering? Ya, udah pilih kali Ferdi-nya. Ini kayaknya orangnya baik. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak, apalagi Ferdi yang selalu deket banget sama Bunda, yang gak bisa lepas. Terus Rijuan juga sekarang yang semakin deket sama Bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan, apa ya, udah kayak adik-adik. Aku karena, mungkin karena jauh, tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku selain terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak itu, tersampaikan dengan tulus. Terkait apa yang sebenarnya terjadi di antara Putri Delina dan Ibu Sambungnya itu, hingga kini memanglah masih menjadi tanda tanya besar. Bagaimana tidak? Belakangan ini ramai kembali beredar di media sosial podcast Lawas Putri Delina yang menyebutkan bahwa dirinya begitu kesulitan menerima kehadiran Natalie dalam lingkar keluarganya. Putri Delina pun belak-belakan mengaku bahwa dirinya adalah orang terakhir yang dikenalkan dengan Natalie karena keluarganya menyadari bahwa Putri adalah sosok yang sulit menerima kehadiran orang baru di dalam hidupnya. Namun, hal itu pun sempat dipatahkan oleh Putri sendiri manakala sudah menerima dan menjalani kehidupan bersama dengan Natalie. Berbagai kesempatan, Putri selalu memuji-muji sosok Natalie yang di matanya telah berhasil menjadi sosok Ibu Sambung yang baik dalam keluarganya. Bahkan, seringkali di depan kamera, Putri mengungkapkan sikap-sikap positif Natalie yang membuatnya kagum. Lantas, sebenarnya bagaimanakah hubungan antara Natalie Holscher dan Putri Delina saat ini? Kebetulan memang Putri ini dikenalin paling terakhir karena mungkin perempuan ya, satu-satu. Dari sebelum-sebelumnya mungkin kayak udah ngerasa gitu ya karena Putri paling susah, paling susah deket sama orang baru setelah akhirnya dikenalin memang sulit banget ya bagi Putri karena kan orang baru masuk. Walaupun susah di awal, ya namanya kita ya yang namanya aku kan orangnya introvert banget terus disini beliau yang akan menguasai bahasanya ya karena akan menjadi seorang ibu mendidik adik-adik Putri juga gitu kan awalnya itu susah banget, susah banget untungnya dari Bunda pun memang dari awal selalu berusaha selalu berusaha gak ada kurang komunikasi sih aku selalu ngomong sama Putri kalau ada apa-apa cerita sama Bunda ya udah gitu aja ya doain aja yang terbaik semoga bisa lebih deket lagi bisa merangkul lagi bisa curhat lagi kayak dulu seneng banget karena alhamdulillah apa ya perhatiannya Bunda ke anak-anak itu luar biasa karena misalnya Bunda mau pergi atau setiap pagi itu pasti selalu ke kamar anak-anak anak-anaknya untuk nyiumin kita Putri itu emang orangnya cemburuan sebenarnya cemburuan jadi sedikit kalau misalnya ayah sama Bunda tapi yaudah kan mau gimana gitu kan tapi gak apa-apa makin bucin gak sih ayah sama Bunda di rumah? bucin banget banget apalagi udah nikah gini kan anak-anak pada abe ih ayah kita cemburuan iya iya anak-anak tuh mulai ih bucin ayah Bunda gitu enggak sih gak iri lebih yang kayak kalau misalnya suka ngeledekin apalagi kalau Putri lagi di rumah nih kan sendiri tuh selewat sambil meluk gitu kan kita jalan dulu ya suka gitu luar biasa keibuan banget perhatian banget sama anak-anaknya apalagi sama Ferdi Rizwan seneng Putri seneng banget kan biasanya adik-adik yang ngurus Putri sekarang akhirnya ada Bunda juga sedikit tenang juga seneng banget iya temen, sahabat, kakak semuanya ya yang pastinya buat ayah sama Bunda teteh selalu sayang kalian teteh gak pernah lupain kalian kan terus selalu support teteh gitu aja sih ada semua baik-baik aja semua clear aja ya gak gimana-gimana ya udah semuanya udah clear gitu loh jadi gak ada yang saling menyudutkan satu sama lain baik-baik aja jadi sudah clear ya Pak? udah clear semuanya udah percuma kamu pada mau nanya-nanya apa terbiasa dibilang baik-baik sama gue aja begitu udah ketemu belum? apa? udah ketemu udah ketemu baik-baik aja clear semuanya apa yang disampaikan sama Putri bahasa? memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan bunda dan lain-lain yaudah sama-sama minta maaf bundanya juga minta maaf makanya kan graphs-namb村 bahasa makanya 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 p screamed kuku makanya makanya costs